Meskipun saat ini Kabupaten Jember masuk dalam PPKM level 1, namun tidak berdapat banyak di sektor perekonomian. Salah satunya bagi peternak ayam petelur di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, sebab harga telur masih fluktuatif dan tidak terpengaruh oleh penerapan status PPKM. Pada zona PPKM level 1 ini, harga telur mengalami fluktuasi yang lumayan lama, sebab sejak penerapan PPKM level 3 hingga PPKM level 1, harga telur tidak stabil dan cenderung murah. Menurut salah satu pemilik usaha petelur ayam, Rofi Hidayat mengatakan, perbandingan harga antara PPKM level 3 dan level 1 sangat tidak stabil. Bahkan siklusnya harga telur sampai mengalami penurunan begitu drastis. Walaupun awal penerapan PPKM level 1, harga telur mengalami kenaikan, akan tetapi tidak berlangsung lama. Untuk awal-awal level 3 itu masih agak stabil harga, cuma setelah pergantian PPKM level 1, harga sudah mulai menurun, tapi sempat naik 2 hari, bertahan 2 hari, itu di kisaran 15,5 sampai 16, tapi kebanyakan peternak hanya kuat ke 15,5. Baginya perbandingan antara PPKM level 3 dan level 1 tetap sama. Ia berharap pada situasi COVID-19 yang sudah hampir berjalan 2 tahun, dapat segera berakhir, agar pelaku usaha dalam sektor apapun dapat normal kembali.